Halo Agripreneurs, sebelumnya kita selalu bahas porang budidaya intensif. Sekarang kita eksplor porang liar yang punya potensi jadi varietas unggul. Tapi sebelumnya, buat kamu yang belum subscribe, monggo subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, biar kamu dapat pemberitahuan video terbaru dari kami. Sementara ini, mungkin Agripreneurs kesulitan dapat benih atau bibit porang untuk penanaman. Terlebih, benih yang kualitasnya terjamin, bersertifikat, dan juga berlabel. Benih sumbernya masih sangat terbatas, dan tentunya nggak seimbang dengan kebutuhan penanaman petani, apalagi banyak petani baru yang terus bertambah untuk menanam porang. Varietas unggul yang sudah diakui keunggulannya dan boleh beredar masih sangat sedikit. Kondisi ini justru bisa jadi peluang besar buat Agripreneurs untuk mulai jadi produsen benih porang unggul. Pertama, kamu bisa menangkarkan dari benih sumber yang sudah ada, seperti varietas Madion 1 atau kalau sulit dapatnya, kamu eksplor porang-porang lokal yang mungkin ada di sekitarmu. Mungkin sebenarnya banyak porang lokal tumbuh liar di sekitar kebun atau hutan, cuma aja kita yang nggak pernah menyadarinya. Nah, kalau memang ada, kamu harus observasi apakah tanaman porangnya punya kesamaan dengan varietas yang sudah dilepas sebelumnya, atau memang berbeda. Dan kalau memang beda, perlu dicari sifat unggul yang lebih baik dibandingkan varietas yang sebelumnya sudah dilepas. Proses ini mungkin nggak bisa singkat dan perlu juga keterlibatan sejumlah lembaga pemerintahan. Kami coba mengunjungi lokasi yang kami dapatkan informasinya dari Pak Anam P3N. Salah satu lokasi porang lokal ini berada di Kepaunewonan Porwasari Gunung Kidul. Pak Sujianto, petani porang dari desa Geri Cahyo ini sebelumnya nggak menyadari bahwa tanaman yang tumbuh liar di lahannya adalah porang yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hingga sekarang, mulai memelihara porang liar dan menanam di petak lahan yang lain. Dan dipelihara lebih intensif. Budidaya yang dilakukan dua tahun terakhir ini menggunakan benih katak, umbi, dan sebagian dari biji. Untuk tanaman porang ini asli lokal karena tanaman liar di lokasi di lokasi lahan di kelampok letak giri Cahyo Porwasari Gunung Kidul. Di tempat saya atas nama Pak Sujianto. Ini dulu tanah ini sekitar dua hektar. Yang ada tanaman porang ya sekitar mungkin satu hektar lah baru tertanam. Bukan tertanam tapi tumbuh porang liar. Porang liar karena dulu nggak saya tanam, cuma liar dari alami. Ini tahun mulai saya rawat dari tahun 2019. Jadi saya rawat, saya bersihkan gulma-gulma. Ini sekitar sekarang sudah nampak porang yang ada di bawah naungan pohon jati. Jadi mulai saya rawat. Untuk 2020 sampai 2021 ini sudah mulai saya rawat. Gulmanya sudah mulai hilang. Terlihat porang liar tapi Alhamdulillah dengan adanya porang liar ini sudah mulai saya kembangkan dari kanan-kiri porang liar itu. Sudah mulai rata di lahan saya kelampok ini. Untuk ke depannya mudah-mudahan ini dari tanaman liar ini mudah-mudahan dari bisa saya budidaya untuk ke lahan yang lain. Awalnya memang jujur saja. Ini asli liar dulunya saya nggak tahu ini porang ini ada hasilnya atau tidak. Karena waktu tahun 2017-2018 orang itu diambil oleh orang lain. Karena ini dulu tempat orang-orang mulang di sini. Nyari bebas, semuanya bebas nyari di sini. Waktu itu saya kira cuma ya tanaman nggak berguna bagi kita. Tanaman yang merusak. Tanaman lain saya kira begitu. Saya kira-kiranya waktu tahun 2018 itu saya biarkan orang mencari. Tapi setelah 2019 pertengahan saya tahu itu dari buka di Youtube. Juga ada teman yang ngasih tahu kalau itu tanaman ada hasilnya. Sehingga orang-orang yang mulang di lahan saya itu saya stop. Saya berhentikan. Saya larang nggak boleh mengambil satu pun porang tanpa si jim saya. Sehingga tahun 2019-2020 udah nggak ada lagi orang ngambil di sini. Udah budidaya saya sendiri saya rawat. Saya perhatikan. Terus kalau pemupukan karena ini tanaman liar sama sekali belum tersentuh oleh pupuk. Jadi dari pupuk alami belum pernah. Karena ini pupuknya juga cuma pupuk alami dari humus. Di daunan pohon jati juga yang lainnya. Untuk pupuk-pupukan nanti mungkin. Kalau sudah bulan Februari ini sebetulnya pemupukan semprot. Tapi saya belum bisa mupuk. Ya dengan adanya tanaman larut ini. Bagi saya sendiri. Sangat membantu. Dari segi ekonomi juga hasil. Sangat membantu karena saya sudah merasakan hasilnya porang liar. Ini ya bisa untuk menumpang kehidupan saya sekeluarga. Ya Alhamdulillah. Yang sebagian juga untuk ya ada sebagian sebagikan kayak yang tetangga lah. Biar untuk semuanya bisa menganem porang dari tanaman liar ini. Jadi ya mudah-mudahan dengan adanya porang liar ini nanti bisa berkembang. Juga jadi ya di daerah saya khususnya di Gericah ya. Untuk bentukan wuni ini bisa subur, tumbuh subur dengan adanya tanaman porang ini. Dan meluas ke daerah kecamatan. Juga meluas ke daerah Gunung Kidul. Bisa untuk dampaknya jadi ikon di Gunung Kidul. Untuk porang mudah-mudahan dengan adanya dari liar ini bisa untuk dibuatkan menjadi ikonnya di daerah kami, Porwosari, Samatan, Kapanewan Porwosari, dan Kabupaten Gunung Kidul. Porang lokal ini punya potensi jadi varitas yang dapat dilepas oleh Menteri Pertanian. Tapi perlu proses yang nggak singkat tentunya. Moga info ini bermanfaat. Jangan lupa like dan share videonya. Jumpa lagi di video berikutnya.